Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tidak, dari tiga fungsi yang Allah anugerahkan kepada kita, maka memberikan kita potensi yang dalam kita adalah potensi keburukan dan potensi keburukan. Dalam pembentukan kepribadian, potensi keburukan ini sesuatu, sebuah keniscayaan yang ada setiap dalam diri manusia itu sendiri. Dan juga potensi keatan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Asyams pada ayat yang ke-7, 8, 9, dan 10. Demi jiwa manusia, serta penyempernaan ciptaannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan pada diri manusia jalan fujur, yaitu jalan kefasikan, dan juga jalan taqwa, yaitu jalan ketaatan. Sungguh amat beruntung manusia yang selalu mensucikan dirinya. Dan sungguh amat merugi manusia yang selalu mengotori dirinya. Para mitra jaisi dimanapun berada, pada surah Asyams, ayat yang ke-8 ini, Allah tegaskan bahwasannya potensi dalam diri manusia ada dua. Kecenderungannya, yaitu potensi fujur dan potensi taqwa. Potensi fujur inilah yang seringkali membentuk kepribadian manusia menjadi manusia-manusia yang durjana, manusia-manusia yang kenam, manusia-manusia yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Sehingga manusia yang sifat fujurnya, potensi fujurnya lebih dominan, dia akan menjadi manusia yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala sering menceritakan, mengkisahkan, bagaimana manusia-manusia yang memiliki kepribadian fujur. Di antaranya, salah satu contoh adalah Fir'aun. Bagaimana Fir'aun menganggap dirinya sebagai seorang Tuhan. Dia mengatakan, Maka Fir'aun berkata, aku adalah Rabb atau Tuhan kalian yang maha agung. Pengakuan diri Fir'aun menunjukkan potensi fujurnya lebih dominan daripada potensi taatnya kepada Allah. Karena manusia itu pada saat potensi fujurnya lebih dominan, maka dia melupakan dirinya. Siapa dirinya? Akan kemana dia? Dia lupa itu semua. Karena apa? Potensi fujurnya lebih dominan. Beda pada saat manusia, pohon memiliki potensi kepercayaan yang lebih dominan daripada potensi fujurnya. Manusia-manusia yang taat kepada Allah akan menjadi manusia yang memiliki perilaku dan perilaku akhlak etika yang baik. Contoh, beberapa kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, seperti halnya tika Allah ceritakan bagaimana seorang syok Luqmanul Hakim yang pada saat mendidik anak-anaknya. Bagaimana anaknya mengenal Allah ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Sungguh, Luqmanul Hakim diberikan oleh Allah adalah ilmu hikmah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman Dan sungguh kami berikan hikmah. Hikmah itu adalah pengetahuan yang memiliki sifat-sifat positif di dalam diri manusia. Dan Allah berikan kepada salah seorang hambanya yang bernama Luqmanul Hakim. Hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada manusia secara keseluruhan. Untuk apa? Manusia anishkurli untuk bersyukur kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan manusia bahwasannya ilmu yang Allah berikan, pengetahuan yang Allah berikan itu merupakan sebuah nugrah. Kemudian Allah contohkan Luqmanul Hakim ini ketika memberikan nasihat, mengajarkan kepada anak-anaknya tentang apa? Tentang bagaimana ta'atnya seorang hamba kepada Allah dan tidak menyukutukannya. Dan ketika Luqman berkata kepada putranya dan Luqman memberikan nasihat kepada putranya Ya bunaya wahai putraku La tusyirik billah Janganlah engkau menyukutukan Allah Inna syirka la zulmun alim Sesungguhnya menyukutukan Allah adalah perbuatan zalim yang sangat besar Para mitra jaisi dimanapun berada ini pun Allah ceritakan tentang kisah seorang Luqmanul Hakim yang memiliki potensi taatnya lebih dominan daripada fujurnya Masih banyak lagi kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran Seorang hamba Allah yang memiliki potensi kecenderungan perilaku taat yang patuh terhadap perintah Allah dan dia adalah hamba-hamba Allah yang salih Oleh karena itu para mitra jaisi dimanapun berada dua potensi ini akan melahirkan jiwa-jiwa di dalam diri manusia atau pembentukan kepribadian di dalam diri manusia Pada saat manusia itu kecenderungannya potensi fujur maka dia terbentuk dalam format atau dalam karakter yaitu disebut dengan nafsul amarah Kepribadian yang amarah Apa itu amarah? Jika kita perhatikan istilah amarah kecenderungannya adalah kecenderungannya yang selalu berbuat negatif destruktif yang selalu membuat kerusakan Sesungguhnya nafsul amarah kecenderungannya berbuat perilaku-perilaku buruk jelek, negatif Kenapa? Karena di dalam pembentukan jiwa manusia pada saat keburukannya lebih dominan otomatis dia akan selalu suka dengan perilaku-perilaku jahat baik kepada dirinya maupun kepada orang lain Jika kita perhatikan nafsul amarah ini seringkali dapat membahayakan diri orang yang memiliki kepribadian tersebut Karena pada saat memiliki nafsul amarah dia lupa diri dia tidak kenal siapa dirinya Padahal pada saat manusia hidup di alam dunia ini harus mengenal dirinya Karena dengan mengenal dirinya maka dia akan mengenal siapa Tuhannya Sebagaimana ungkapan Asyik Imam Al-Ghazali mengatakan Barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali siapa Tuhannya Jika manusia sudah lupakan dirinya maka manusia itu otomatis akan melupakan Allah SWT Bagaimana mungkin dia mengingat Allah sedangkan dirinya tidak pernah dia ingat Otomatis orang yang selalu melupakan dirinya sendiri dia akan selalu lupa dengan Allah SWT Bahkan orang tersebut jika kita perhatikan dalam surah Al-Hashar Allah tegaskan Mereka itu orang-orang fasik yang merupakan dirinya sendiri A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wala takunu kaladhinana subaha Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah Fa'angsahum angfusahum Maka diri mereka akan melupakan Jadi Allah akan melupakan diri manusia itu sendiri Maka mereka melupakan diri mereka sendiri Tidak mengenali diri mereka Siapa diri manusia itu sendiri Manusia tidak mengenalinya Seperti kita ketika kita lupa dengan Allah Maka kita pun Allah lupakan siapa diri kita Fa'angsahum angfusahum Dan orang-orang tersebut disebut oleh Allah Dalam Al-Quran surah Al-Hashar Mereka itu adalah orang-orang yang fasik Kenapa? Karena mereka melupakan dirinya Manusia itu sendiri Dan kalau sudah melupakan diri manusia itu sendiri Maka sudah otomatis dia tidak tahu Arah tujuan hidup di alam dunia ini Dan orang-orang fasik Itu adalah orang-orang yang Tidak pernah dia taat kepada Allah Karena apa? Tidak tahu tujuan hidup dia Oleh karena itu parameter jaisi dimanapun berada Jika kita perhatikan Yang pertama kepribadian manusia Dalam arti nafsul amarah ini Inilah nafsul amarah yang sangat-sangat Memiliki potensi kejahatan Di dalam perilakunya Oleh karena itu hindari Kepribadian yang disebut dengan nafsul amarah Di dalam jiwa kita Kemudian yang kedua Yang kepribadian manusia Memiliki arah kepada nafsul lawamah Nafsul lawamah ini adalah nafsul amarah Yang pada saat dia bisa dikendalikan Akan dapat ditundukan Tapi nafsul lawamah tidak 100% Dapat menjadi nilai-nilai yang positif Karena pada saat dia ditundukan Dari nafsul amarah Nafsul lawamah ini pun Seringkali memiliki Dua kekuatan Kekuatan positif dan kekuatan negatif Kemudian selanjutnya Kepribadian ketika dia sudah bisa dikendalikan Sebagian dari nafsul amarah Ke nafsul lawamah Kemudian dia menuju kepada Kepribadian yang ketiga Yang Allah sebut dengan Nafsul mutmainah Jiwa yang tenang Jiwa yang tenang itu adalah jiwa Yang memiliki Kepribadian Perilaku atau sifat yang positif Kenapa? Karena jiwa yang tenang ini Diperoleh Bagi hamba-hamba Allah Yang sudah memiliki manajemen diri Yang baik Sehingga dia tahu arah hidup ini Sebagaimana Pada saat Orang-orang yang memiliki jiwa yang Mutmain ini Akan Allah panggil Dengan Panggilan Ya ayyatuhan nafsul mutmainah Wahai jiwa-jiwa yang tenang Para mitra jaisi ini Mana pun berada Pada saat Allah panggil Wahai jiwa-jiwa yang tenang Otomatis Jiwa yang tenang itu siapa sih? Adalah Jiwa yang tenang itu Allah akan turunkan Kepada hanya orang-orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Sakinah Ketenangan di dalam jiwa Hanya Orang-orang yang beriman Jiwanya orang-orang beriman Hatinya orang-orang yang beriman Orang yang beriman itu adalah Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Serta menjalankan Apa-apa yang Allah perintahkan Tanpa meragukan Perintah tersebut Dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Tanpa meragukan larangan-larangan tersebut Akan Akikat larangan itu Oleh karena itu Jika kita perhatikan Reward dari Jiwa yang tenang Kepribadian yang mutmain Yang Allah sebutkan Ya ayya Tuhan nafsul mutmainna Di dalam Al-Quran Al-Karim Kemudian rewardnya apa? Irja'i ila rabbiki radiyatam mardiyah Kembalilah Kepadaku Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Tuhan kamu Radiyatan Ridho Dengan ridho Yang dimaksud dengan ridho adalah Ridho terhadap ketetapan Allah Karena seringkali manusia Ada kalanya Tidak riba Tidak ikhlas Terhadap apa yang Allah telah tetapkan Di dalam kehidupannya Salah satu contohnya adalah Pada saat Allah berikan Ketentuan riski Yang diperoleh oleh hamba tersebut Seringkali manusia mengatakan Ya Allah kenapa Hamba memiliki riski yang kurang Sehingga Dia terus Mencari Riski Harta dan lain sebagainya Karena Jiwanya merasa kurang Tidak kona'ah Tidak Tidak menerima Apa yang Allah telah Tetapkan di dalam dirinya Nah oleh karena itu Kalau jiwa yang tenang Yang Allah panggil di dalam Surah Al-Fajr ini Ya ayyatuhan nafsul mutmainlah Maka Kita kembali Pada jiwa yang tenang itu Kehadapan ilahi rabbi Radiatan Ridho Ridho terhadap ketetapan Yang Allah telah Berikan kepada kita Apapun itu Karena Biasanya Ketetapan itu Ada yang kita sukai Dan ada yang tidak Kita sukai Ada yang kita inginkan Kita harapkan Ada juga Sesuatu yang kita tidak inginkan Atau kita tidak harapkan Karena Ketetapan Allah itu Hak prorogratif Allah Bukan Kemauan kita Bisa jadi Apa yang kita inginkan Menurut Allah tidak baik Kemudian Tidak Allah kabulkan Contoh misalnya Kita sudah berkarir Di sebuah perusahaan Atau lembaga Atau kementerian Atau apapun itu namanya Di partai politik Tiba-tiba tidak pernah Kita menjadi Orang nomor satu Di dalam tubuh lembaga itu Nah pada saat Saat kita susah Untuk mendapatkan itu Bisa jadi Itulah takdir Ketetapan Allah Karena pada saat Allah takdirkan Kita tetap menjadi Orang yang kesekian Itu baik bagi kita Supaya dapat Menghindari Perbuatan-perbuatan Masyiat Bayangkan jika Yang kita inginkan Kemudian dipaksakan Supaya Keinginan itu terwujud Kita menjadi orang nomor satu Di lembaga tersebut Eh tiba-tiba Di akhir jabatan kita Malah justru tidak baik Bagi kita Kita tersangkut Korupsi Kriminal Pidana Dan lain sebagainya Kenapa Karena bisa jadi Apa yang kita harapkan Itu ternyata Tidak baik bagi diri kita Di masa yang akan datang Yang tahu siapa Yang tahu Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ketetapan itu Kita harus Radim Ridha Nah pada saat kita Ridha Nafsul mutmainah itu Pun harus Allah pun ridha Terhadap perilaku kita Radiatam mardiyah Allah pun ridha Pada saat Allah ridha Terhadap apa yang kita lakukan Maka adanya sinergi Antara seorang hamba Dengan khaliknya Atau antara seorang khalik Dengan hambanya Sama-sama ridha Tapi kalau salah satu Pihak saja Allah ridha Tapi kita Tidak ridha Ya kita Menjalankan Ketaatan Atau kepatuhan itu Secara terpaksa Walaupun kita wajib Taat kepada Allah Tapi kalau Hanya Karena Kewajiban itu saja Maka nilainya Tidak Tidak baik Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Atau sebaliknya Kemudian Kita ridha Kita senang Tapi Allah tidak ridha Maka tidak akan terwujud Kapanpun Ya Allah Jadikanlah hamba Presiden Republik Indonesia Misalnya Tapi Allah bilang Jangan Kalau kamu jadi presiden Kamu akan Menjadi orang yang jauh dariku Nah akhirnya Allah tidak kabulkan itu Bukan berarti Bukan berarti Allah benci dengan kita Tidak Justru dengan sayangnya Allah Cintanya Allah Kepada kita Maka Allah jaga kita Dari apa Dari kemaasuyatan Oleh karena itu Parameter Jaisi dimanapun berada Kepribadian yang dibentuk Yang ketiga ini Yaitu Nafsul mutmainnah Akan memiliki reward yang tertinggi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena yang lebih dominan adalah Ketaatan potensi taatnya dia Selama dia hidup di alam dunia ini Ketika Allah panggil Hambaknya tersebut Nafsul mutmainnah Dengan kalimat Irja'i ila rabbiki Radiyatammardiyah Fadakhuli fi'ibadi Wadakhuli jannati Adalah merupakan Sebuah konsekuensi Bagi orang yang taat kepada Allah Maka rewardnya adalah Allah masukkan ke surganya Allah Karena orang yang Penghuni calon-calon Penghuni surga itu Siapa yang menentukan Itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada manusia satupun Yang bisa atau punya hak Atau memaksa Untuk masuk ke dalam surga Tanpa Kuasanya Allah Karena surga dan neraka Kemudian Orang-orang yang di dalamnya Makhluk yang di dalamnya Hanya Allah yang menentukan Allah yang punya kuasa Oleh karena itu Para mitra jaisi dimanapun berada Dalam membentuk kepribadian manusia Diri Di dalam Al-Quran itu Jadikanlah kepribadian itu Dalam Tiga tahapan Dalam diri kita Nafsul ammar Wa nafsul lawa Dan nafsul mutmainnah Capa yang tertinggi adalah Ketika seseorang memiliki Kepribadian yang mutmainnah Kepribadian yang tenang Tenang itu dalam arti Bukan berdiam diri Tidak berbuat sesuatu Untuk kepentingan Kemasalahatan pribadinya Maupun kepada kepentingan Kemasalahatan orang lain Tapi Yang disebut Ketenangan jiwa itu adalah Pada saat kita Menjalankan aturan-aturan Allah Dengan ridho Kemudian Allah Pun ridho Apa yang kita lakukan Sehingga adanya Sinergisitas Antara seorang Hanba Dengan Zat yang menciptakan dirinya Para mitra jaisi Dimanapun berada Oleh karena itu Komponen dalam diri manusia Dalam membentuk kepribadian Yang disebut dengan Nafsul mutmainnah Itu adalah Bagaimana Memfungsikan jasad Sebagai Wadah kita Media kita Untuk beraktifitas Kemudian Akal kita Untuk menelaah Bagaimana Jalan kebaikan Dengan jalan keburukan Itu kita Jalankan Di dalam roda Kehidupan ini Kemudian Fungsi yang ketiga Adalah fungsi Qulbu ini Yang dapat Menelaah Mana yang Maslahat Yang baik Yang bermanfaat Bagi diri kita Atau orang lain Mana yang tidak baik Bahkan Mana yang hak Mana yang bapil Itu akan diketahui oleh Qulbu kita Hati kita Kenapa Karena hati manusia Pada saat Allah wafatkan Seluruh jiwa-jiwa manusia Yang Allah akan hadirkan Mereka yang memiliki jiwa Mereka yang memiliki Yang disebut dengan Qalbun Salim Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surah Ash-Shu'arah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Yawma La yanfa'u malu Wala banun Illa man atallah Biqal bin salim Pada hari itu Yaitu Para mufasir Menyebutkan Yauma Ayyawmul ba'af Pada hari Dimana manusia Dibangkitkan La yanfa'u malu Wala banun Tidak akan ada Manfaat Harta Dan anak-anak Illa Melainkan Man atallah Biqal bin salim Mereka yang Hadir Atau datang Di hadapan Allah Dengan Qalbun salim Memiliki hati Yang selamat Hati yang selamat Itu adalah Hati yang Mensinergikan Selama hidupnya Di alam dunia ini Antara Hati Akal Dan jasad Di dalam jiwa manusia Sehingga Jiwa manusia ini Beribadah Kepada Allah Memiliki akal Yang Benar Memiliki hati Yang Bersih Dan jasad Yang penuh Dengan Ketaatan Semangat Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah inilah Pembentukan Kepribadian manusia Menurut Al-Quranul Karim Sehingga Jadikanlah diri kita Menjadi diri-diri Yang disebut Dengan Nafsul Mutma'inna Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu Membimbing kita Pada jalan Kebenaran Jalan Yang diri-diri Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya Insya Allah kita berjumpa lagi Pada episode dan gelombang yang sama Di frekensi 107.7 FM Radio Surah Peradaban Jakarta Islam di Santar Dan kurang lebihnya saya mohon maaf Akhiru du'a Subhanakallahumma Wabihamdika Ashihadu An la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wallahu al-muwafiq Ila'aqwami tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya